Intro Kali ini Ibu Lauza disini tidak tinggal diam guys Sepertinya disini Ibu Lauza pun Meminta bantuan Rangga dan juga Namira Untuk supaya bisa mengetahui tentang sebuah kebenaran Masalah yang telah terjadi diantara Dennis Begitu juga dengan Flora Yang saat ini Dennis pun percaya Kalau anak yang ada dalam kandungan Flora adalah anak dirinya Namun saat ini Ibu Lauza tersegan-segan Agar supaya disini Rangga dan juga Namira Membantu dirinya untuk mengungkap semua kejahatannya Karena akhir-akhir ini Dennis pun sering banget Mempedulikan Flora daripada sang istri tercintanya Yaitu Sakina Namun setelah Rangga disini mendapatkan izin Dari seorang Ibu Lauza untuk memberikan Sebuah bukti yang kali ini benar-benar akan membuktikan Melalui CCTV yang berada di puncak guys Nampaknya Rangga juga sempat berhasil Disini menemukan lokasi CCTV yang berada di sebuah puncak Bogor tersebut Karena memang disitu juga terlihat Pak Sapam yang menjadi salah satu kerjasama bersama Rangga Dan juga Namira Yang kali ini membuat Namira dan Andrew akan benar-benar bisa membuktikan sebuah kebenarannya Dan agar supaya juga disini Dennis bisa Menjadari perihal dimana nantinya Dennis disini akan benar-benar menyesal Setelah tahu dirinya kalau dirinya memang telah dijebak oleh seorang Flora Dan bahkan Flora disini sudah tidur ditiduri oleh seorang Fadil Tentu dalam sebuah CCTV tersebut pun menyatakan Bahwasannya Fadil disitu yang ingin ngemprut kepada si Flora Pernang pada saat itu Flora yang sempat membawa Dennis ke dalam sebuah kamar Dan juga Flora pun disini mengatakan Kalau dirinya sudah berhasil menjebak ke Dennis untuk tidur bareng bersama dirinya guys Namun kali ini rencana dari Flora pun akan benar-benar gagal total Setelah Dennis pun mengetahui semua dalam Permasalahan ini yang telah terjadi dimana Dennis pun disini mendapatkan bukti tersebut Karena memang kita ketahui sendiri ya guys Rangga yang kali ini telah menyeret Fadil untuk mengakui perbuatannya Rangga sudah mulai kesal Dengan perlakuan Fadil yang tidak parah Mau mengakui semua perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab Dan pada akhirnya Dennis pun disini yang harus bertanggung jawab Yang pada akhirnya Rangga juga sempat menggusur Fadil untuk membenarkan sebuah video tersebut Dan akhirnya Rangga disini diancam oleh Maksudnya Fadil diancam oleh Rangga Yang pada akhirnya Fadil pun mengakui semua perbuatannya Dan benar yang ada dalam sebuah video tersebut adalah dirinya bersama Flora Kali ini Fadil pun tak bisa mengelak Setelah dirinya pun mengatakan sejujurnya kepada Dennis Akhirnya Dennis pun disini sadar Kalau selama ini dirinya telah dijebak oleh seorang Flora Bagaimana reaksi dari seorang Dennis kali ini guys Untuk supaya bisa mengetahui tentang permasalahan ini Dan bagaimana juga tangkapan dari seorang Dennis Melihat Flora yang kali ini telah menjebak dirinya Namun sebelum lanjut juga guys Ke pembahasan dan kalor videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik dan terupdate seputar sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga ya guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar saya selalu serta doakan beda dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan tak lupa pula seperti biasa Saya pun akan menghabiskan ini Dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta, dan para pen Setiap sinetron beda dari surgamu Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini bisa mendapatkan rating Dan bisa juga episode-nya bisa diperpanjang lagi ya guys Seperti yang akan terjadi di episode besok malam Kita ketahui sendiri kalau Ibu Lauza yang kali ini cukup memprihatinkan Demi mendapatkan perhatian dari seorang Dennis terhadap Sakinah Yang nampaknya kali ini Ibu Lauza sendiri Melakukan berbagai macam cara agar supaya disini Sakinah bisa marah terhadap Dennis Karena memang Dennis disini selalu mengutamakan Flora Dibanding Sakinah, istrinya yang saat ini benar-benar positif Hamil anak dari Dennis Bahkan disini juga Dennis lebih mementingkan seorang Flora Karena memang kita tahu sendiri kalau Sandiwara dan kelicikan dari Flora ini Memang benar-benar jitu Untuk supaya bisa memanipulasi tentang keadaannya saat ini Sehingga Dennis pun merasa percaya dengan apa yang diucapkan oleh Flora Karena kita tahu sendiri kalau Dennis yang kali ini benar-benar sudah tercuci otaknya Agar supaya Dennis pun disini lebih mementingkan Flora daripada Sakinah Tentu dalam perihal ini harusnya Sakinah pun bisa sadar Kalau selama ini Dennis lebih berpihak kepada Flora daripada dirinya Seharusnya Sakinah pun disini bertindak tegas terhadap Flora Namun ini adalah sebuah sinetron dan drama Yang membuat para emak-emak di rumah pun semakin kesal Dengan perlakuan dari seorang Flora yang terus-menerus memanipulasi data Dari alur cerita yang cukup menyebalkan ini Kalian pun sangat sebal apalagi saya yang kali ini menyaksikan terus-menerus setiap harinya Dibikin jengkel, dibikin sebal dan pada akhirnya saya pun langsung saja disitu makan pakis Agar supaya saya pun tidak hilang sebalnya Disinilah dimana nantinya Ibu Lauja pun meminta bantuan kepada Rangga dan juga Namira dan juga Kak Enru Dimana mereka ini bekerjasama untuk melacak kembali dalam sebuah CCTV di puncak guys Disinilah dimana nantinya Rangga akan berhasil membekuk si Fadil Dan Namira dan juga Enru kali ini berbagi tugas untuk mengecek ke sebuah puncak Dimana ia juga mendapatkan sebuah sapam ataupun security yang kali ini memberikan sebuah CCTV Dan pada akhirnya disitu Namira sempat mendapatkan video tersebut Dan pada akhirnya Rangga disini bisa melacaknya tersebut Yang dimana kali ini Rangga akan membuktikan semuanya Dan bahkan Rangga juga disini sempat mengusur si Fadil untuk mengakui semua perbuatannya di hadapan Dennis Seperti kita ketahui sendiri kalau Fadil yang saat ini tidak mau mengakuinya Namun Rangga disini akan mengancam Fadil dimasukkan ke dalam sebuah lubang buaya Apalagi Fadil disini tidak mau mengakuinya Yang pada akhirnya Fadil pun disini mau mengakuinya guys Karena Fadil ini adalah sosok pria yang sangat begitu takut dengan ancaman-ancaman yang telah datang kepada kehidupannya Namun kali ini Rangga sangatlah begitu pintar Sehingga ia mengancam kepada Fadil untuk mengakui semua perbuatannya Dimana Fadil dan juga Dennis disitu sempat diperlihatkan dalam sebuah video Kalau saat itu Flora yang sudah memberikan obat tidur dan menjebak ke Dennis Dan disini juga Fadil yang sudah bobo bareng alias week-week bareng bersama dengan Flora Tentu disini Dennis pun sangat begitu kesal Setelah mengetahui hasil video tersebut yang telah diberikan oleh Namira dan juga Rangga dan Andrew ya guys Memang awalnya Dennis disini tidak percaya Karena memang Dennis pun tidak mendapatkan sebuah bukti cukup kuat Namun setelah adanya bukti rekaman CCTV yang memang akan menjadi salah satu kunci kuat Untuk supaya bisa membuat Dennis pun benar-benar menyesal Dan pada akhirnya Dennis pun disini langsung saja percaya dengan adanya bukti tersebut Yang pada akhirnya Dennis pun disini akan benar-benar membatalkan pernikahannya bersama dengan Flora Dimana nantinya Dennis sendiri akan menjodohkan Flora bersama Fadil Karena bayi yang ada dalam kandungan Flora adalah anak Fadil Sehingga Fadil lah yang disini yang harusnya bertanggung jawab terhadap Flora Tentu rencana pernikahan Flora dan juga Dennis kali ini akan benar-benar gagal total ya guys Dimana di episode besok malam akan sangat semakin seru mengejutkan Dengan kehadiran Ibu Lauja yang kali ini sangat begitu kesal terhadap perlakuan Dennis Yang selalu memperhatikan seorang Flora yang pada akhirnya Ibu Lauja pun disini meminta bantuan kepada ketiga ini guys Siapakah Diana, Mira, Andrew dan juga Ranga Yang kali ini akan benar-benar mengungkit semua masalah ini Dan mengungkap semua kejahatan yang telah diberikan oleh Flora terhadap Dennis Dan kali ini Fadil pun mengakui semua perbuatannya Lalu bagaimana kealur cerita selanjutnya dan besok malam guys Tentu kita pun semua bakal dikejutkan dengan adanya sebuah pembongkaran yang cukup sangat mengejutkan sekali Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini Besok malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax